Intro Inilah kondisi rumah dari Juliati Sitorus saat malam, hanya penerangan cahaya lilin yang ada. Hal ini disebabkan pihak PLN melakukan pemutusan aliran listrik di rumahnya yang terletak di Jalan Tembung Pasar 5 Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Awal pemutusan berawal pada Januari 2020 silam. Tugas PLN mendatangi rumah Nek Juliati untuk memeriksa jaringan listrik. Petugas saat ini mengatakan adanya masalah sehingga metaran listrik dicabut. Agar metaran listrik dipasang, maka harus membayar denda lebih dari 7 juta rupiah. Masalah ini pun dilapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Medan. Laporan ke BPSK Medan dilayangkan pada Januari 2020 hingga saat ini, Maret 2021 belum juga ada kejelasan dari BPSK Medan. Tepat pada hari Rabu 10 Maret 2021, petugas PLN kembali datang untuk memutus aliran listrik Juliati Sitorus. Dampak dari pemutusan tersebut, dua orang cucunya yang masih bersekolah terpaksa belajar menggunakan penerangan cahaya lilin. Juliati Sitorus melaporkan pemutusan listrik oleh PLN ke BPSK Medan dengan harapan bisa kembali menikmati aliran listrik seperti sebelumnya. Lampunya diputus. Apa dulu 2020, bulan 1, katanya lampu kami bermasalah. Jadi meteran kami diambil, tapi lampu kami terus hidup. Jadi anak saya melapor ke BPSK, tapi tidak ada tanggapan sampai sekarang. Dan 2021, bulan 3 ini, tiba-tiba datang memutus. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!